Intro Pelaksanaan ujian nasional di Sulawesi Selatan Harian rakyat sulsel, koran politik pertama di kawasan timur Indonesia Wartawan menjadi korban penikaman geng motor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saudara Warta Sulawesi Selatan kembali hadir menjumpai anda Dedisi hari ini Senin 7 Mei 2012 Bersama saya Aktifawan Tardia Dan saya Desi Lumanga Sedara selain 3 cuplikan warta utama tadi Sejumlah warta lainnya juga akan kami hadirkan di warta sulsel Di antaranya wisuda santri angkatan ke-32 Puan Pes Imimpudra Dan kami juga memiliki segmen olahraga Kami akan menghadirkan warta mengenai cross country Semansa cycling community yang merayakan hari ulang tahunnya yang ketiga Dan jangan lewatkan segmen dialog yang akan membahas media dan penguatan demokrasi Dan langsung kami awali warta sulsel dalam segmen aktualitas Sedara hadirnya media cetak yang membahas cara mendalam informasi politik menjadi angin segar bagi para pembaca surat kabar Meski demikian kehadiran koran politik diharapkan tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu Satu lagi media cetak yang hadir di tengah masyarakat Rakyat surat kabar yang membahas khusus masalah politik di Sulawesi Selatan Sebagai bentuk perkenalan sejumlah jajaran rakyat surat pun memberikan harga promosi sebesar seribu rupiah Dan segelas air minum kepada masyarakat yang melintas di sekitar flyover Makassar Surat kabar ini rencananya tidak hanya diedarkan di Makassar saja Tetapi juga di tujuh kabupaten kota lainnya Seperti Goa, Takalar, Maros, Pangkep, Parepare, Bone, dan Palopo Untuk edisi awal koran politik pertama di kawasan timur Indonesia ini Akan dicetak sebanyak 15.000 eksemplar Dengan ketebalan 24 halaman Walaupun dominan membuat berita politik Koran ini juga tetap memuat informasi lainnya Seperti ekonomi, olahraga, maupun hiburan Memang di sosial timingnya Selain memang butuh pembelajaran tentang Bagaimana sih politik ke depan Jadi jangan kemudian Orang tahunya ketika Sesuatu tidak terjadi Tiba-tiba langsung demo Nah ini sebuah koran yang bertujuan Bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat susul Lantas, apa tangkapan masyarakat? Saya kira kehadiran rakyat susul Ini menjadi sebuah pencerahan bagi masyarakat sulit selatan Khususnya dalam persoalan politik Hal bagus untuk beroperasi politik Untuk pengembangan Masyarakat sulit selatan Politik sulit selatan saat ini memang sedang panas Pemilu kada gubernur 2013 Dan pemilihan wali kota Makassar 2014 Menjadi momen yang tepat bagi pembaca Yang haus akan perkembangan berita politik Meski demikian Surat kabar ini hendaknya tetap menjunjung tinggi netralitas Dengan menyajikan berita aktual yang berimbang Dan tidak berpihak pada salah satu kandidat politik tertentu Sebagai koran politik Rakyat susul diharapkan tidak semata hadir Hanya pada momen politik tertentu saja Tetapi mampu terus bertahan Sebagai media yang akan memberikan pelajaran Dan referensi politik yang bermanfaat bagi masyarakat Media dan pendidikan politik menjadi hal yang Tidak terpisahkan dalam penguatan demokrasi Penguatan demokrasi menjadi landasan referensi masyarakat Dalam memilih seorang pemimpin publik Dinamika perkembangan politik di Sulawesi Selatan Semakin intens membicarakan pemilihan Kepenuh Sulawesi Selatan Meskipun tahapan pilkada belumlah dimulai Tingginya intensitas pembicaraan menjadi dinamika Bagi masyarakat di Sulawesi Selatan Dalam setiap ajang pemilu kada berlangsung Mulai dari persaingan figur, program, serta dinamika partai Mencari balon yang akan diusuk Kehadiran tabloid khusus politik di Sulawesi Selatan Menjadi dinamika tersendiri Media mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi Kesimpulan dan menjadi referensi publik Tentunya kita berharap semakin banyak media Akan semakin mencerahkan Akan pentingnya pengetahuan dan pemahaman politik Dan bukan sebaliknya Menjorong pada demokrasi partisan Tempatan demokrasi masih membutuhkan perjuangan panjang Yang terus menerus Dan membutuhkan dukungan media yang independen Dan berpihak pada publik Saudara tingginya Tensi perpulitikan di kota Makassar saat ini Mengundang banyak media Untuk menginformasikan berita tersebut Namun bagaimana seharusnya media menyajikannya Berikut selengkap ini di segmen Dialog Dan saudara penonton di studio 1 TV Resolusi Selatan Sudah hadir Bapak Arkham Asikin Seorang penggambat komunikasi politik Assalamualaikum Selamat malam Pak Arkham Waalaikumsalam Pak Arkham Kalau kita lihat media ini kan cukup pendapatan tangan Yang cukup berat Dimana tiga pilar demokrasi yang ada di negara kita Itu legislatif, eksekutif, yudikatif Tidak mampu lagi untuk menjawab berbagai tantangan persoalan sosial Di masyarakat kita Sehingga yang menjadi tumpuan akhir adalah media Nah bagaimana media dapat memposisikan dirinya Dalam merefleksi esesi perjuangan demokrasi saat ini Ya jadi Kehadiran media masa adalah kehadiran Karena ada perkembangan informasi tentunya Dalam segmen politik kita di seselatan Berarti ada dinamika politik Yang mungkin pada era dulu Tidak akan sama dengan hari ini Dan memang media memiliki beberapa hal Yang pertama dia berfungsi sebagai informasi Yang kedua dia harus menjadi Tetap menjadi edukasi bagi masyarakat Nilai pendidikannya Yang kemudian Juga adalah nilai sosial kontrolnya itu sendiri Nah konteksnya ini adalah Kalau kehadiran rakyat sosial ini adalah Bagian dari instrumen pendidikan politik Kita berharap Media-media cetak yang ada di selatan-selatan Tentunya Ini bisa menjadi gambaran Ada nilai lebih dari proses pendidikan politik tersebut Bukan hanya pada segmen Kehadiran rakyat sosial pada posisi Instrumennya adalah bagaimana posisi politik di selatan Dia cermati secara Secara netral Satu Yang kedua secara profesional dalam bingkai Cover both side media itu sendiri Atau ada perimbangan Tentang bagaimana media melakukan Proses interaksi kepada publik Lewat berbagai informasi yang ada di situ Tentunya nanti kan koran baru ini Ada informasi tentang partai politik Ada tentang politisi Tentang anggota DPR Tentang hal tentang yang menyangkut birokrasi dan pemerintahan Kita berharap Bukan hanya pada segmen kulitnya saja yang diinformasikan kepada publik Tetapi Ingat Fungsi media masa salah satu yang harus diposisikan adalah Sosial control Jadi media masa harus melakukan kontrol sosial Karena media mewakili publik Untuk melakukan otokritik terhadap kebijakan-kebijakan politik Karena kita bicara tentang media yang berbau politik Jadi bagaimana media selain tadi menempatkan sebagai alat kontrol sosial politik Bagaimana juga media dapat dijadikan sebagai alat kontrol politik berdemokrasi Terutama dalam mengantisipasi suhu politik yang akhir-akhir ini semakin memanas Pak Iya jadi kontrol media sangat penting Pertama ketika partai-partai politik tidak melakukan pendidikan politik kepada publik Contohnya beberapa hal yang sudah terjadi dalam perpolitikan Indonesia adalah Keterlibatan politisi-politisi dalam persoalan korupsi Terus keterlibatan aparat pemerintah dalam penyelewengan jabatan Di pemerintahan Saya pikir media harus membuka ini dengan jalur investigative reporting itu Jadi bagi saya sebagai mewakili publik dalam hal melihat situasi ini adalah Kita berharap media kehadiran rakyat sosial Menetralisir ketidakpedulian partai-partai politik dalam proses pendidikan politik itu sendiri Jadi artinya gini Kalau ada kesalahan politisi ini harus dibuka oleh media Karena kenapa politisi itu bagian dari penguatan demokrasi Ketika orang-orang di DPR itu melakukan konsolidasi korupsi gaya baru hari ini Yang selalu menggelisahkan publik Disinilah letaknya media masa melakukan sosial kontrol itu Karena keterpanggilan media mewakili masyarakat dengan melakukan presur secara positif Ini tentunya akan mendidik masyarakat sosial untuk melihat Oh ternyata perpolitikan kita itu ada perkembangan dalam hal dimensi dinamika itu Nah kalau tidak dimungkinkan sebuah hal yang akan dilakukan oleh media Makanya media harus berada pada posisi politik yang netral Tidak memihak kepada kepentingan politik pragmatis Nah ini yang berbahaya gitu Ketika kepentingan politik pragmatis pasti akan mempengaruhi media Tinggal bagaimana media membentengi diri dalam proses itu Tapi terbitnya media baru ini bisa menjadi pembeda seperti dalam penguatan demokrasi Iya tadi saya juga mencoba membaca media teman-teman rakyat sosial yang hadir pertama tadi Saya melihat belum ada perbedaan yang signifikan antara kehadiran media ini dengan media lain Tentunya ini mungkin hak perdana jadi saya berharap ada lompatan pendidikan politik yang dilakukan Contoh pokoknya kayak gini Kalau di Sulawesi Selatan ini ada anggota DPR yang studi banding Yang kemudian tidak menggunakan dana itu dengan baik kepada publik Saya pikir itu harus dikontrol oleh media Terus yang kedua Ruang publik dengan adanya rakyat sosial ini bagi saya harus ada yang berbeda dengan media-media lain Yaitu menurut saya penguatan investigasi di hal-hal kasus politik Tentunya bukan hanya berita tentang kampanye Yang harus ditelisik oleh media yang baru ini adalah Bagaimana melakukan otokritik dan melakukan investigasi terhadap politisi-politisi kesehatan sosial Karena kalau politisi ini tidak di cross-check oleh media Dia bisa melakukan proses pembodohan politik juga Di kalangan rakyat sosial Makanya kita berharap kehadiran rakyat sosial ini bisa menjadi medium baru Yang kemudian mengajak publik untuk melakukan kritik Yang kemudian panggung demokrasi di Sulawesi semakin menarik Terutama kita akan masuk dalam bulan gangguan pemilihan gubernur Sulawesi Selatan ini Oke, Pak Arka menyambung tadi atau mengulang kembali ulasan Anda di awal tadi Bahwa kita tahu kan setiap orang yang memiliki uang terkecuali pemerintah Bisa saja kan membeli media dengan tujuan untuk kepentingan politiknya Nah, bagaimana media dapat menjamin netralitas disini Dan indikator apa yang digunakan untuk mengukur Seberapa besar pihak media terhadap pihak-pihak yang berkepentingan disini Nah, disini juga dibutuhkan ada pola transparansi publik Untuk mengetahui bagaimana media berfungsi Jadi contohnya gini Kalau ada sosok politisi di Sulawesi Selatan Atau taruhlah calon gubernur Kemudian memanfaatkan iklan yang ada di media cetak Saya pikir kita tinggal buka undang-undang atau regulasi tersebut Memberikan space yang sama untuk memanfaatkan media Dalam hal melakukan progres masalah-masalah politik Iklan, berita, informasi, aktetorial Saya pikir ini menjadi penting Teman-teman di rakyat sosial melakukan proses ini Supaya posisi korang yang baru ini Itu bisa menjadi alat medium baru Bagi proses bagaimana rakyat sosial memahami dunia politik Itu dengan berkualitas Tentunya ada nilai kualitas yang kita berharap Baik, mungkin yang terakhir Apa sebenarnya yang membutuhkan untuk penguatan demokrasi satu? Penguatan demokrasi itu kan instrumennya banyak Salah satunya media masa ini Yang lain adalah ketika media masa menyampaikan informasi yang kualitatif Kemudian dia menyampaikannya dengan apa adanya dalam hatian Konflik-konflik politik juga nanti yang terjadi di selatan Itu di covernya secara berimbang Kemudian posisi media adalah memediasi orang untuk bicara Tapi bicaranya tidak sembarangan Tapi medianya berbicara secara terdidik Artinya apa? Rakyat sosial yang tidak memahami dunia politik Akhirnya paham dunia politik lewat media masa Teveri melakukan dialog ini pun adalah proses bagaimana orang sosial itu Atau rakyat sosial itu memahami dunia politik ini secara baik Artinya secara baik itu konteksnya harus ada kritik di dalamnya Harus ada edukasi Kemudian disitu juga ada sosial kontrol yang terjadi Nah ini ada timbal baliknya Ketika timbal balik media menyampaikan informasi seperti ini Makanya masyarakat kita nanti pun baca Maka pun pemirsa Maka banyak Teveri Dia akan belajar mekanisme dan sosialisasi politik lewat media masa Tentunya itu menambah wawasan dan pengetahuan politik kita Di sesuatu nanti Oke, Pak Arkan Yang terakhirnya bagaimana peran media untuk mengawal kehidupan berdemokrasi di bangsa kita Setelah lebih baik lagi ke depan Ya, untuk mengawalnya tentunya media masa harus menyiapkan wartawan atau reporter yang profesional Otomatis sumber daya manusia menjadi patron pertama Yang kedua, setelah sumber daya manusianya qualified Netralitas media menjadi taruhan Ketika medianya netral Menginformasikan dari semua pihak yang akan melakukan proses politik Karena media masa itu kan dalam teori Bagian dari teori komunitas politik adalah Dia merupakan panggung politik Nah, ketika dia panggung berarti Siapapun yang mau masuk dalam skenario-skenaro politik ini Silahkan saja Nah, tinggal menyiapkan panggungnya Yang ketiga, ketika wartawannya sudah qualified, profesional Kemudian medianya melakukan netralitas Yang ketiga adalah mencoba melakukan proses penulisan-penulisan yang ada di media tersebut Tidak melakukan proses berita tudingan Berarti beritanya harus faktual Harus ada sumber, harus ada fakta yang urgent Tidak serta-merta ada kalimat-kalimat yang cenderung menuding politisi-politisi itu Tanpa fakta yang akurat Artinya, disini proses media diberikan posisi yang sangat strategis Bagaimana mengawal proses demokratis ini Terutama di selatan Supaya lebih baik dan lebih berkualitas lagi Laporan tadi mengakhiri jumpa kita di Warta Susul untuk hari ini Akhirnya saya Aktifawan Tardia Dan saya Desli Lumana Berterima kasih Anda sudah bersama kami Selamat malam, sampai jumpa Terima kasih telah menonton